Pemerintah memutuskan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 12 tahun ke atas aman untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac. Bupati-pati Haryanto masih menunggu pedoman pelaksanaan vaksinasi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak dari pemerintah pusat. Saat ini fokus vaksinasi di Kabupaten Patim masih ditujukan kepada lansia, tenaga pendidikan, pelayanan masyarakat, dan pekerja yang mempunyai risiko tinggi penularan virus corona. Sementara untuk vaksinasi golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berumur 12 tahun ke atas pihaknya belum menjatuhalkan kapan terlaksana. Pada akhir bulan Juni ini, Kabupaten Patim mendapatkan jatah 13.200 dosis vaksin Sinovac. Pemerintah Indonesia akan mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak, hal ini menyusul diterpitkannya izin penggunaan darurat oleh Bepom. Kementerian Kesehatan tengah mempersiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak yang ditargetkan sebanyak 32,6 juta. Sementara itu nantinya pendaftaran dapat dilakukan melalui peduli lindungi.id atau secara langsung ke fasilitas kesehatan setempat. Dari Pati Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.